Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua sudah hadir Episode pertama dari Memahami Islam bersama M. Quresh Shihab Saya yakin semua pemirsa sudah sama bersemangatnya seperti saya Najla Shihab Yang kali ini kembali mendapat kehormatan untuk belajar bersama dengan Abi Quresh Shihab Di acara baru di Metro TV ini Assalamualaikum Abi Waalaikumsalamualaikum Mau tanya apa kabar tapi ketemu setiap hari gitu ya Jadi mudah-mudahan kabarnya semua yang sedang menonton Dalam kondisi sehat dan juga mengalami masa-masa yang tidak sulit di rumah ataupun di lingkungan masing-masing Hari ini kita mendapat kesempatan untuk membahas topik yang sebetulnya sangat penting Abi Apa itu agama? Apa itu beragama? Banyak yang mungkin belum paham atau mungkin pemahamannya belum utuh dan benar Abi? Boleh diterangkan Abi dimulai dari situ Apa itu agama sebetulnya? Ya baiklah kita mengambil sedikit gambaran Kalau kita kembali ke bahasa Ada yang berkata agama itu terdiri dari kata A dan gama A itu tidak, gama itu kacau Tidak kacau Tidak kacau Orang yang kacau itu tidak beragama Hubungannya semuanya baik, indah, tertib, kehidupannya itu satu Kalau dalam bahasa Al-Quran agama itu dinamai din Din itu huruf-huruf yang terdiri dari Dalia dan Nun Itu menggambarkan hubungan dua pihak Pembalasan dinamai din Maliki yaumid din Pemilik hari pembalasan Ada hubungan antara yang membalas dan yang dibalas Yang membalas lebih tinggi kedudukannya Kemudian daim, hutan Ada hubungan antara debitor dan kreditor Yang memberi lebih tinggi Nah datang agama Ada hubungan antara kekuatan yang diakini sangat dahsyat Yang mempengaruhi atau yang dapat mempengaruhi kehidupan Kehidupan setiap yang beragama Kekuatan itulah yang dinamai Tuhan Dan ada hubungan dengannya Hubungan itulah yang tercermin dalam ibadah Unsurnya yang ketiga adalah percaya ada hari pembalasan Semua agama, semua agama Sekali lagi semua agama harus percaya ada kekuatan yang mahadasyat Harus percaya bahwa ada pembalasan Tuhan baik dan buruk Dan harus ada hubungan antara seseorang dengan Tuhannya Siapapun dia Dalam Islam itulah yang kita namai ibadah Itu agama Agama ini Menurut dalam Islam Menurut Al-Quran Itu dinyatakannya Itu ayat turun pada tanggal 9 sulhujjah Tiga bulan sebelum Nabi wafat Hari ini telah ku sempurnakan agamamu Kata akmaltu sempurna itu adalah sesuatu Yang tidak bisa bertambah lagi Berbeda dengan tamat Tamat SD Masih bisa berlanjut ya SMP Tamat SMP Masih bisa berlanjut ya Kalau itu tamat Kalau agama dinyatakan Tuhan Akmaltu lakum dinakum Kalau nikmat dikatakannya atmam tu Karena nikmat bisa bertambah terus Tidak ada akhirnya nikmat Allah yang dapat diberikan kepada seseorang Tapi agama sudah sempurna Nah agama ini adalah Teks Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih Itu agama Pembahasan tentang makna teks-teks tersebut Itu dinamai ilmu agama Ilmu agama berkembang Penafsiran berkembang Keliru Anda Kalau memahami penafsiran seseorang ulama Lantas meyakini bahwa itu pasti benar Lalu Anda berkata Menyangkut penafsiran ulama lain Bahwa itu salah atau pasti salah Sehingga dia keluar dari agama Tidak Agama sempurna Quran dan hadis Penafsirannya berkembang Terus menerus berkembang Sesuai dengan perkembangan masyarakat Terus menerus berkembang Sesuai dengan pemikiran manusia Terus menerus berkembang Akibat perbedaan budaya Jadi bermacam-macam Pemahaman agama Ada yang ketiga Peraksanaan agama Boleh jadi satu orang Faham agama Alim Kiai besar Tapi pengamalan agamanya kurang Bisa jadi ada satu orang Tidak mengerti ilmu agama dengan mendalam Tapi keberagamaannya Luar biasa hebat Jadi harus ada tiga dibedakan Agama Ilmu agama Dan pengamalan agama Itu saya kira Elok ya Iya Dan mudah-mudahan Justru Lewat proses belajar Seperti ini ya Abi Pada akhirnya Kita memahami Islam secara lebih utuh Dan juga insya Allah Bisa mengamalkannya Dengan lebih baik Jangan kemana-mana dulu Pemirsa Kami akan kembali Tetap di Memahami Islam Bersama Muhammad Kurek Syihab Nah Islam Itu dari akar kata Yang berarti Penyerahan diri Kepada Tuhan Anda harus menyerahkan diri Sepenuhnya kepada Tuhan Terima kasih Pemirsa Masih setia Menyaksikan Memahami Islam Bersama M. Kurek Syihab Tadi Abi sudah menguraikan Unsur-unsur penting Dalam agama Nah Itu semua agama Punya unsur-unsur pokok Seperti itu Tetapi apa Kehususan Agama Islam Apa yang menyebabkan Agama Islam itu Tadi sebagaimana disampaikan Adalah Agama yang Sudah disempurnakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita pelajari Sama-sama Silahkan Abi Nah Eh Islam Itu dari akar kata Yang berarti Penyerahan diri Kepada Tuhan Anda harus menyerahkan diri Sepenuhnya kepada Tuhan Yang diserahkan itu Bukan hanya jasmani Akal juga Iblis itu Iblis Percaya Tuhan Tetapi Akalnya Tidak percaya Ketika disuruh oleh Allah Sujudlah kepada Adam Iblis percaya Tuhan Tetapi akalnya Berkata Ah Masa saya harus sujud Kepali yang diketahkan Dari tanah Disini dia tidak Islam Ketika Anda Bertemu dengan Tuntunan agama Yang bersifat Pasti Lantas Anda menolaknya Itu namanya Anda tidak Islam Apa yang bersifat Pasti itu Kita ambil satu contoh Keesaan Tuhan Kalau seorang berkata Saya tidak percaya Tuhan Maha Esa Maka dalam pandangan Islam Dia bukan Islam Dia tidak menerima itu Satu hal yang saya ingin Garis bawah Agama itu Buat manusia Atau manusia Buat agama Rumusnya begini Kemanusiaan Harus didahulukan Atas keberagamaan Sehingga kalau ada Tuntutan kemanusiaan Bagi diri Anda Atau orang lain Ada juga Tuntutan agama Dan ketika itu Bertentangan Maka dahulukan Kemanusiaan Kemanusiaan Anda ingin berwudu Ada air cukup Untuk berwudu Ada anjing Kehausan Yang mau minum Yang mana didahulukan Kemanusiaan Kemanusiaan kita Menuntut Nah ini Islam Seperti itu Kita berbeda agama Dengan orang lain Tapi dari segi Kemanusiaan Kita boleh Kalau bertentangan ya Kalau tidak dapat Dipertemukannya Kita dahulukan Kemanusiaan Dokter Wajib Sholat Jumat Tapi kalau ada Pasien yang harus Dioperasi Pada saat Waktunya Sholat Jumat Bagaimana Dia pergi sholat Atau dia operasi Kemanusiaan Anak ini Ini salah satu Ciri utama Dari ajaran Islam Karena itu Ciri yang lain Kemudahan Kalau itu Sulit Anda lakukan Tidak mungkin Anda lakukan Maka Ada izin Untuk tidak melakukan Karena Agama Buat manusia Bukan manusia Buat agama Dan ini Karakteristik Ajaran Islam Yang seperti ini Yang Sebetulnya menunjukkan Bahwa bukan hanya Ada unsur-unsur Ketuhanan Tapi ada unsur Kemanusiaan Kemudian juga Alam Sifatnya yang Universal Tadi Abi sempat Katakan Tidak memberatkan Itu juga Bagian dari unsur Bagaimana kita Menjalankan Agama Islam ini Karena tidak Memberatkan Maka rumusnya Begini Kalau ada Dua hal Satu memberatkan Satu ringan Dua-duanya boleh Pilih yang mana Pilih yang ringan Begitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Bukan Justru itu Yang menjalankan Karakteristik Agama ini Karena Ada ciri yang lain Itu moderasi Yang memang Berkaitan Dengan Pilihan-pilihan itu Kita Jadi Banyak sekali Banyak sekali Itu ciri-ciri Udah Bertahap Agama ini Juga bertahap Belum bisa Begini sekarang Udahlah Pelan-pelan Bertahap Hingga mencapai Tingkat yang Memuaskan Ada orang baru Masuk Islam Terbiasa minum Minuman keras Lepas lantas kita Harus berkata Stop itu Memberatkan dia Maka Lahir Apa yang diistirahkan Tadarul Dan itu kata ulama Masih berlaku sekarang Karena dulu Begitu Pasti banyak Pertanyaan nih Bi Yang Ingin Dialaborasi Lebih jauh Dari uraian ini Tetapi kita harus Jendah sejenak Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Memahami Islam Bersama M. Gureh Karena itu Orang yang Berdosa Bagaimanapun Selama dia Mengucapkan Di hadapan Orang lain Bahwa saya Asyadu Allah Dia Muslim Walaupun dia Berkelimang dosa Terima kasih Masih terus bergabung Belajar bersama saya Najla Shihab Dan Abi M. Quresh Shihab Di acara Memahami Islam Bersama M. Quresh Shihab Ada beberapa pertanyaan yang Sudah kami terima Lewat media sosial Tapi boleh ya Saya yang nanya duluan Ella dulu ya Silahkan Tadi ingin Elaborasi Soal Unsur-unsur agama Percaya Pada kekuatan Yang Maha kuasa Kemudian juga Keinginan mendapat Pembalasan Ella ingat Abi pernah jelaskan Dan banyak yang mengutip juga Bahwa dari lahir Sebetulnya manusia itu Sudah punya kecenderungan Percaya gitu ya Abi Nah itu bagaimana Abi menjelaskannya Kemudian Berkaitan dengan yang kedua Tadi Mengharapkan balasan yang Stimpa Ada orang-orang Yang mungkin dalam Beragama ini Apa ya Menjalani dunia Tahu bahwa di dunia itu Nggak ada adil Tapi ada dorongan Nanti saya bales Kalau udah di akhirat Mengharapkan keadilan yang Sempurna Di hari kemudian Itu boleh nggak Abi melakukan Hal yang seperti ini Kita jawab yang pertama Dalam pandangan Al-Quran Manusia diciptakan Allah membawa fitrah Ketuhanan Sudah percaya Tuhan Itu sebabnya Menurut penelitian-penelitian Sebenarnya Kepercayaan Tentang keesahan Allah itu Mendahului Kepercayaan Tentang banyak Tuhan Banyak penelitian Dan itu dibuktikan Oleh penelitian-penelitian Ilmiah Yang menyatakan Ada yang dinamai Godspot Betul Jadi ada fitrah Ketuhanan Itu ada pada kita Sayang Bahwa Dalam perjalanan Di dunia ini Dalam perjalanan Manusia ini Terpengaruh oleh Hal-hal yang lain Sehingga Melencet Nah jadi itu Itu satu Itu begitu pandangan Islam Yang kedua tadi Yang ditanyakan Keadilan Keadilan Sebenarnya Semua manusia ini Menuntut keadilan Dari sekarang Kalau perlu Dari sekarang Kalau perlu Tetapi di dunia ini Keadilan tidak bisa sempurna Alangkah banyaknya Orang baik Masuk penjara Betul Alangkah banyaknya Orang jahat Bergelimang Dalam kenikmatan Di dunia Keadilan tidak sempurna Sedangkan manusia Semua manusia Mendambakan keadilan Maka perlu ada hari Hari dimana Keadilan itu Terlaksana Nah tadi Hubungan antar manusia Saya diperlakukan Tidak adil Ya kan Mau adil Bagus Wajar Tuhan juga Tidak menuntut Tidak mau ambil Hak Anda Untuk memerintahkan Anda Maafkan dia Tetapi Dalam agama Islam Tuhan menuntut Anda memaafkan Karena Anda Akan mendapatkan Lebih banyak dari itu Jadi Tidak bisa dipisah-pisahkan Ya teman-teman Antara Percaya pada Kekuasaan Dan kekuatan Tuhan Kemudian Hubungan kita Dengan Tuhan Tadi Ketekunan beribadah Dan Keyakinan kita Bahwa akan ada Keadilan di akhirat Nanti Semuanya saling berhubungan Sebetulnya Jangan cuma mau beragama Karena saya mau keadilan Di akhirat Tidak bisa Tidak percaya pada Kekuasaan Tuhan Mudah-mudahan Sudah lebih jelas Untuk semua Ini ada pertanyaan Dari Pemirsa Di sosial media Bagaimana Bagaimana Kita mengetahui Apakah seseorang itu Sudah masuk Islam Atau Masih Islam Nah ini karena Kadang-kadang Ya itu Dia bukan Muslim Gitu kan Bih Atau Udah Udah Tidak termasuk Golongan kita Nah itu kadang-kadang Mudah tuh Bih Kita me-label Atau mengucapkan Hal-hal seperti itu Nah kriterianya apa Baik Kita lihat dulu Kita dalam Islam Ada yang dinamai Rukun Iman Ada yang dinamai Rukun Islam Rukun Iman itu Berkaitan dengan Di dalam Apa yang kita percaya Apa yang ada Di dalam hati Anda Rukun Islam itu Yang nampak keluar Bagus Di rukun Iman Ada percaya pada Allah Di rukun Islam Ada juga percaya pada Allah Ya kan Karena rukun Islam itu Harus terlihat keluar Harus wujud keluar Maka kepercayaan Anda Kepada Allah Anda harus nyatakan Orang harus tahu Jadi Ucapan syahadat itu Dalam konteks Islam Harus nyata Dan diketahui orang Tidak boleh disimpan Tidak boleh Anda simpan sendiri Dalam hati Karena itu ada konsekuensinya Dalam kehidupan kita Misalnya Saya tidak tahu Dia Muslim Kalau begitu Saya tidak wajib Salati dia Kalau Saya tidak tahu Dia Muslim Kalau begitu Hukum waris Mewarisi akan berbeda Nah sekarang Untuk menyatakan Dia Muslim itu Yang dibutuhkan Hanya ucapan Karena itu orang yang berdosa Bagaimanapun Selama dia mengucapkan Di hadapan orang lain Bahwa saya Dia Muslim Walaupun dia berkelimang dosa Jadi kita Jangan gampang-gampang Mengkafirkan orang Selama dia ucapkan Dua kalimat syahadat Dia Muslim Semoga Mengikuti acara ini Belajar bersama Lewat urayan-urayan Abi Membantu kita Untuk memahami Islam Bukan hanya Dalam konteks Apa yang ada Di Al-Quran Atau yang dicontohkan Dalam sunnah nabi Tetapi juga Melakukan kontekstualisasi Dan mencoba Mendapatkan Interpretasi-interpretasi Yang lebih utuh Tentang agama Islam Dan tentu Perlu kita praktekkan Dalam keberagamaan kita Sehari-hari Terima kasih Abi Urayannya Terima kasih Semua yang sudah Menyaksikan Episode pertama Dari Memahami Islam Bersama M. Quraish Shihab Jangan lupa Untuk kembali Bergabung bersama kami Minggu depan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MetroTV 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 Terima kasih.